Halo yoi, kali ini gue akan mengajak kalian untuk nonton sebuah film asal Espanola yang berjudul The Paramedic. Film ini menceritakan tentang kisah seorang petugas ambulan yang hidupnya berubah 180 derajat. Karena sebuah kecelakaan, hidupnya sangat berubah cuy. Sebenernya apa sih yang terjadi pada dirinya? Langsung aja yuk kita tonton bareng-bareng filmnya dan intro. Kisah kali ini kita awali di sebuah malam yang gelap dan dingin. Di sebuah jalan tol terjadi kecelakaan yang bisa dibilang sangat parah sih ya. Mobilnya ringsek dan para korban bergeletakan di tengah jalan cuy. Datang mobil ambulan, di sana kita diperkenalkan pada Angel Hernandez dan rekan kerjanya bernama Ricardo. Mereka berdua langsung bergerak cepat menolong para korban. Korban ini pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Namun diam-diam Angel mempunyai kebiasaan buruk. Dia selalu mengambil benda-benda berharga dari para korban cuy. Seperti kali ini, saat menolong seorang nenek, Angel dengan tega mengambil perhiasannya yang nanti dia jual ke temannya yang bernama Vermin. Jadi si Vermin ini memang tugasnya sebagai penadah cuy untuk barang curiannya Angel. Angel sendiri tinggal bersama pacarnya yang masih kuliah ke dokteran bernama Vanessa. Selain cantik, Vanessa juga sangat mandiri cuy. Dia juga bekerja paru waktu. Gila, keren banget ya. Satu hal yang menjengkelkan bagi Angel adalah anjing detangganya yang selalu menggonggong sehingga membuat dia susah tidur. Tapi terlepas dari itu, hubungan Angel dan Vanessa sangat harmonis cuy. Mereka sangat cocok dan bahkan saling melengkapi. Vanessa pun bahkan sudah ingin mempunyai anak dari Angel. Tapi sayangnya, walaupun sudah olahraga tiap hari nih ya, Vanessa tidak hamil juga cuy. Angel pun tidak mau menyerah, dia pun selalu menonton tutorial di Youtube ya. Dan bahkan sampai datang ke dokter cuy. Nah, disinilah penyebab Vanessa tidak bisa hamil. Karena Angel memiliki kelainan pada cairan masa depannya nih. Yang membuat kualitas spermanya sangat buruk. Sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk Angel menghamili Vanessa. Tapi walaupun begitu, Angel dan Vanessa tetap terus berusaha ya untuk mempunyai momongan cuy. Singkat cerita, hari-hari berlalu, Angel dan Ricardo kembali bekerja seperti biasa. Kali ini mereka membantu sebuah kecelakaan mobil yang mengakibatkan korbannya tidak sadarkan diri. Angel pun membantu korban ini, sedangkan Ricardo tugasnya menyetir mobil. Namun saat menyetir, Ricardo tidak fokus sehingga mereka pun kecelakaan. Nasib korban ini tidak diketahui, namun Angel dan Ricardo alhamdulillah selamat. Walaupun Angel harus mengalami kelumpuhan di kakinya sampai ke batang tumpulnya cuy. Aduh, hal ini tentu membuat dia sedih banget gitu ya. Apalagi kan dia sama Vanessa berencana untuk memiliki anak ya. Nah, di saat inilah, Angel merasa jadinya tuh ada di titik terendah. Sehingga membuat dia tuh gampang emosi dan marah-marah. Apalagi dia selalu melihat Vanessa selalu berdandan dan memakai parfum yang sangat wangi saat berangkat kuliah. Akhirnya, tidak sengaja, Angel melihat sebuah tutorial di Youtube cara memantau aktivitas Vanessa menggunakan aplikasi. Jadi, aplikasi ini tuh bisa memantau seluruh apa yang Vanessa lakukan cuy. Dari kamera, galeri, sampai juga GPS. Sebenernya, Angel masih mempunyai semangat untuk bisa berjalan lagi. Dia pun secara rutin ikut terapi supaya memancing gerakan motoriknya lagi cuy. Namun, kedatangan Ricardo di rumahnya membuat Angel jadi emosi. Jadi, Angel ini tuh menyalahkan Ricardo atas kondisinya ini cuy. Jika saja Ricardo fokus dalam menyetir, dia tidak akan lumpuh seperti sekarang. Sedangkan bagi Ricardo, ya namanya musibah bisa datang kapan aja cuy. Gitu cuy. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Nah, di malam harinya saat Vanessa ingin bekerja, Angel minta tolong padanya untuk membeli es krim. Padahal ini hanya alasan aja cuy. Supaya Angel bisa menginstall aplikasi pemantau pada HP-nya Vanessa dan menyambungkannya pada laptopnya. Jadi saat ini Angel bisa memantau semua aktivitas yang Vanessa lakukan ya. Tapi seperti biasa di malam harinya, gong-gongan anjing retangganya nih, ngebuat dia nih nggak bisa tidur. Walaupun keesokan paginya, Vicente minta maaf karena suara anjingnya ini. Tapi Angel tidak peduli. Angel terus fokus belajar berjalan lagi. Dan bagusnya, kekuatan tulangnya ini mulai pulih. Tapi responnya Vanessa biasa aja. Di sini Angel semakin curiga nih sama Vanessa. Makanya setiap Vanessa lagi di luar rumah, Angel selalu memantau aktivitasnya Vanessa. Sampai suatu malam pakinya Angel merasa sakit. Dia pun harus minum sebuah obat peredah nyeri yang diletakkan di dapur. Angel pun berusaha keras ngambil obat ini untuk meredakan rasa nyerinya. Tapi setelah itu Angel menaruh obat ini di bawah kasur, sehingga membuat Vanessa ini merasa bersalah cuy. Makanya di keesokan paginya, Angel adu mulut sama Vanessa. Vanessa merasa bersalah dan pergi ke apotik untuk membeli obat. Selain itu Angel juga memasukkan beberapa jarum kepada sebuah daging. Yang daging itu dia berikan kepada anjingnya Vicente supaya tidak mengganggu dirinya lagi saat malam hari cuy. Tega ya. Hari-hari berlalu, Angel pun terus memantau aktivitas Vanessa lewat aplikasi ini. Sampailah Vanessa curhat pada temannya. Kalau dia nih udah gak tahan lagi, mengurus Angel. Ditambah lagi temannya mendukung Vanessa untuk pergi aja lah dan meninggalkan Angel seorang diri. Nah, Angel pun introspeksi diri cuy. Dia pun untuk pertama kalinya memasak makanan kesukaan Vanessa dan menjamu Vanessa layaknya seorang ratu. Angel merasa kalau Vanessa ini memang layak mendapatkan ini semua. Selain itu, Angel juga membelikan sebuah gaun yang memang sih ya agak terbuka sih ya buat Vanessa ya. Hal ini membuat Vanessa ini jadi luluh dan tersentuh gitu ya. Mereka pun melewati malam ini dengan olahraga bersama, walaupun Angel tidak merasakan apapun. Udah mati rasa cuy. Singkat cerita, saat Angel lagi membersihkan diri, Vanessa dikejutkan dengan suara HP. Dia pun penasaran dan mencari tahu di mana sumber suara ini. Betapa terkejutnya saat dia melihat HP-nya terhubung dengan laptopnya Angel. Vanessa pun jadi sangat takut. Dia pun langsung mengambil koper dan membawa semua barang-barangnya. Pergi dari rumahnya Angel. Angel yang selesai mandi pun kebingungan melihat Vanessa sudah tidak ada. Dan hanya bisa menyesali perbuatannya ini. Beberapa bulan berlalu, Angel pun menjalani hari-hari sendirian tanpa hadirnya Vanessa. Dia belanja sendiri, merayakan tahun baru sendiri. Pokoknya sedih banget lah cuy. Udah lumpuh, sendirian lagi ya. Kesendirian yang dialami Angel ternyata sangat menyakitkan. Hal ini membuat dia nih penasaran sama kehidupan Vanessa hari ini. Dia pun menggunakan taksi datang ke tempat Vanessa bekerja dan melihat keadaan Vanessa. Namun betapa kagetnya Angel setelah melihat Vanessa berpacaran sama Ricardo cuy. Rekan kerjanya dulu. Bahkan bukan cuma pacaran aja ya. Tapi Ricardo juga berhasil membuat Vanessa hamil. Yang mana ini tuh impiannya Vanessa ya kan? Angel pun merasa hancur sehancur-hancurnya. Sudah ditinggal pergi Vanessa. Vanessa pun dihamili oleh temannya sendiri. Akhirnya Angel pun mempunyai sebuah rencana lah bagi mereka berdua. Angel pun datang ke tempat kerjanya dulu untuk menyelundupkan sebuah morfin. Setelah itu, Angel pun datang ke tempat kerjanya Vanessa. Walaupun awalnya Vanessa ini udah jijik pada Angel. Tapi melihat kondisi Angel sangat memprihatinkan Vanessa pun ya. Jadi gak tega ya. Namanya cewek ya? Gak tegaan cuy. Mereka pun berjalan bersama sampai ke apartemennya Angel. Lalu Angel menyuruh Vanessa untuk mengambil barang-barangnya yang masih ada di apartemennya. Nah di saat Vanessa lengah, disinilah Angel menyuntikkan cairan morfin dan membuat Vanessa pingsan. Saat Vanessa bangun, dirinya ini udah diikat. Di mulutnya pun juga disumpel. Vanessa pun berusaha mencari bantuan dengan minta tolong. Tapi Angel dengan mudahnya menyalakan musik kenceng-kenceng nih. Supaya menyamarkan suara Vanessa. Selain itu, Angel juga mengirimkan pesan pada Ricardo untuk melupakan Vanessa dan membuang HP-nya Vanessa ke tengah samudera. Angel pun mengucapkan selamat datang kembali pada Vanessa. Tapi Vanessa selalu berusaha mencari bantuan. Mau gak mau ya, Angel harus kembali memberikan morfin pada Vanessa supaya dia bisa diam. Nah keesokan harinya, Vicente pun datang ke rumah Angel karena dia yakin kalau mendengar suara Vanessa nih. Tapi disini Angel membantah kalau itu suara Vanessa. Justru, Angel bercerita kalau itu adalah suara cewek panggilan coy. Ya kalau udah masalah begini mah, Vicente gak ikut-ikut coy. Setelah itu, Angel pun kembali menjalankan terapinya. Disini dia pun cerita kalau pacarnya hamil. Yaitu ya Vanessa coy. Setelah dari terapi, ternyata Ricardo sudah menunggu Angel. Dia pun menanyakan di mana Vanessa. Selain itu, Ricardo juga akan melapor kepada kepolisian. Tapi Angel cuek aja tuh. Di keesokan harinya, Vanessa pun terbangun tanpa ikatan di kaki dan tangannya. Namun ternyata, Angel sudah menyuntikkan cairan yang membuat Vanessa lumpuh. Ya walaupun ini hanya sementara aja, tapi hal ini cukup membuat Vanessa kesusahan dalam berjalan dan merasakan apa yang Angel rasakan selama ini. Akhirnya, Vanessa pun mengikuti kemauan Angel. Mereka pun menghabiskan waktu bersama layaknya seperti dulu. Makan bersama seperti saat mereka masih pacaran. Tapi di saat Angel lengah, Vanessa mencoba kabur dengan menggeprak kepala Angel dan merangkak keluar dari sana. Tapi ya Vanessa kalah cepat gitu ya. Namanya lumpuh junior nih. Ya kalah sama lumpuh senior ya. Angel kembali menyuntikkan cairan yang membuat Vanessa kembali pingsan coy. Setelah itu datanglah Vicente yang semakin yakin kalau dia ini mendengar suaranya Vanessa gitu ya. Bahkan Vicente pun mengancam kalau dia menelpon ke polisian. Akhirnya, Angel tidak punya pilihan lain. Dia pun harus mengakhiri hidupnya Vicente. Dia tusuk tuh Vicente dari belakang. Nah, untuk membereskan kekacauan ini, Angel pun minta bantuan Vermin untuk datang dan membersihkan ini semua. Tentunya nggak gratis ya. Baru juga selesai, Angel pun kembali harus berurusan sama polisi. Yang datang dipanggil Ricardo mencari Vanessa. Tapi Angel sangat jago dalam mengecoh polisi ini. Sehingga polisi ini nggak curiga cuy. Kalau Angel sebagai pelakunya. Apalagi melihat Angel yang lumpuh dan hidup seorang diri malah membuat polisi ini jadi kasian. Nah, setelah polisi pergi, Angel pun buru-buru ke rumahnya Ricardo untuk menghabisinya cuy. Dia pun ngumpet di kamar mandi dan lagi-lagi dia tusuk Ricardo dari belakang. Angel pun menutup kekacauan ini dengan memberikan hadiah pada Vanessa sebuah tempat tidur bayi. Di sini, Angel akan bertanggung jawab dan menjadi ayah bagi anak yang dikandung Vanessa cuy. Selain itu, Angel juga memberikan Vanessa sebuah kursi roda supaya mereka bisa menikmati hari-hari bersama, lumpuh bersama. Setelah itu, Angel pun melamar Vanessa dan berjanji akan menikahi dirinya saat Angel percaya kalau Vanessa tidak akan kabur lagi. Tapi Vanessa selalu berencana buat kabur gitu ya. Saat di kamar mandi, Vanessa mencari benda tajam. Dia dapat sebuah gunting kuku dan dia sembunyikan di dalam serabi lempitnya cuy. Saat malam hari, Vanessa pun berpura-pura sakit sehingga Angel harus pergi ke apotek untuk membeli obat. Nah, di saat inilah Vanessa gerak cepat dengan membuka semua ikatan di badannya menggunakan gunting kuku tadi cuy. Dengan susah payah, Vanessa pun terus berusaha kabur dari sana apalagi dirinya masih terkena pengaruh cairan yang membuat kakinya ini masih lumpuh cuy. Tetapi, Angel udah kembali di depan rumah. Mereka pun kejar-kejaran ya. Gue gak tau kenapa ya. Tapi ngeliat adegan di tangga ini lucu banget cuy. Mereka berdua saling merangkak ya. Dan saling serang. Vanessa pun gak punya pilihan lain. Dia pun mendorong Angel sampai dia terjatuh dari lantai delapan cuy. Ajaibnya, Angel masih hidup loh. Namun kali ini dengan keadaan yang lebih parah lagi ya. Tanpa diduga, datang Vanessa nih yang akan merawat Angel. Dari senyum di wajahnya sih, kita bisa yakin ya kalau Vanessa nih akan membalas semua yang Angel lakukan cuy. Di sini juga terlihat kalau Vanessa nih masih hamil dan kandungannya masih aman. Di film ini tuh gak dijelasin apakah Ricardo ini sengaja atau tidak untuk melupukan Angel. Lalu juga tidak dijelaskan apakah Ricardo dan Vanessa ini sebenernya udah selingkuh sejak lama atau gimana ya. Tapi kalau menurut kalian gimana cuy? Tulis teori-teori kalian nih di kolom komentar ya. Secara keseluruhan film ini tuh selu banget ya. Cerita yang keren, fresh banget. Mungkin gue-nya aja kali ya yang terlalu banyaknya terpengaruh sama jokes-joksnya MLI gitu ya. Sehingga pas ada igan main gulsi roda bareng nih sama merangkak di tangga kok gue jadi ngakak gitu ya. Yaitulah dia alur cerita dari film The Paramedic film asal Espanola. Like dan subscribe. Makasih yang udah nemenin nonton. Gue cabut dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax